Itu, kamu punya ya lurus, balik ketika aja ya. BPJS Kesehatan Gorontalo melakukan sosialisasi program jaminan kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, Jekenkis. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 50 pengemudi bentor sekota Gorontalo di Roemah Marli, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sebelum sosialisasi, 50 pengemudi bentor pun diberikan stiker BPJS Kesehatan yang akan dipasang di kendaraannya masing-masing. Baik pada penutup bentor ataupun di bagian samping dari bentor tersebut. Jamal Adrian Shah, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Gorontalo mengatakan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pengemudi bentor sangat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat luas terutama tukang bentor mengenai pembiayaan iuran BPJS. Masih banyak masyarakat kita yang terkendala terkait dengan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan. Ujarnya dalam sambutan kegiatan tersebut. Jumat, 2 Agustus 2024. Selain itu, BPJS Kesehatan Gorontalo juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan peserta yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan. Jika ada kendala dalam pembayaran iuran, maka ada program rehap. Lanjutnya. Program rehap di BPJS Kesehatan merupakan program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta. Program ini dihususkan untuk segmen pekerja bukan penerima upah, PBPU, dan peserta bukan pekerja, BP, yang memiliki tunggakan iuran agar dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Dalam kegiatan ini, Jamal berharap agar pengemudi bentor yang telah mengikuti sosialisasi ini agar dapat mempublikasi di media sosial tentang kegunaan dan manfaat dari JKN KIS. Agar masyarakat luas dapat informasi... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!